Terima kasih telah menonton! Selain gak sih pertama awalnya saat akhirnya terdeteksi penyakit Kawasaki itu, kan Kawasaki ini penyakit yang langka, gak banyak orang yang tahu. Awalnya Abizard itu mengalami apa sampai kamu tahu? Jadi waktu itu Abizard itu kan panas 5 hari, udah 3 dokter sama dia gak ada yang bisa bilang kalau si Abizard itu kena Kawasaki pas yang terakhir, dibilangnya langsung cek darah sambil dirawat, di infus juga ternyata Kawasaki. Aku aja sampe bingung. Kawasaki itu apa? Jadi kayak penyakit yang menyerang pembuluh darah gitu, dan ini kan bukan penyakit langka Kak, jadi gak tahu juga penyebabnya apa. Gak tahu penyebabnya apa, jadi gak tahu gara-gara apa. Iya dokter pun kan memang bilang belum tahu gitu penyebabnya apa gitu. Terus pas dikasih obatnya tuh apa gitu, lupa ya sampe 8 ampul gitu, langsung tuh turun, udah bisa makan, udah bisa ya di ajak ngobrol. Sebelumnya kan ininya merah, tuh sidahnya juga merah, bibirnya semuanya merah kayak gitu. Jadi itu sempat kayak gitu sampe akhirnya pas di rumah sakit baru tahu, sintem siapa yang dialami sama Abizard? Hmm, gak mau makan. Iya. Terus kan selain pernah tuh gak mau makan, terus ini tuh kayak merah gitu loh. Kayak luka sih apa sih Kak, kayak bengkak gitu loh. Oke, bengkak gitu ya. Bengkak, bengkak, bengkak. Bengkak, bengkak. Bengkak, bengkak, bengkak. Ada putih-putihnya gitu di lidah. Aku pikir sariawan. Oh bukan sariawan. Kayak panas dalam, tapi... Kayak panas dalam. Tapi memang bukan, memang salah satu cirinya begitu. Makanya dia gak mau makan. Iya. Gimana tuh, akhirnya kamu berapa hari itu kamu di rumah sakit terus dong? Iya, selama lima hari lah aku nginep. Dia lo gak rawat si Abizard gitu. Wih gitu, gak kerja apa-apa. Tapi katanya nih, beredar, katanya kemungkinan sakitnya Abizard yang disebut kawai sakit itu, kemungkinan karena waktu hamil itu kamu melakukan perawatan, entah itu suntik putih atau ngelakuin apa itu bener gak? Hmm, iya memang sih kemarin ada berita-berita ngaco kayak gitu. Katanya aku suntik putih, ya apalah filler apa bagaimana lah gitu. Pas lagi hamil, gak mungkin lah. Kan masa lagi hamil treatment begitu masuk kencaran kan gak boleh? Nah kalau Nia waktu hamil itu kan anak Nia tiga ya. Pasti hamilnya beda-beda ya? Iya. Nah itu kamu sempat ngalamin apa? Enggak, kayaknya enggak ya? Enggak, enggak ada apa-apa ya kayaknya. Kayaknya mulus-mulus aja ya. Soalnya Nia tuh waktu anak kedua, Nia tuh baru tahu hamil waktu lima bulan. Jadi tuh hamil cuma ngerasa empat bulan aja. Enggak ngerti aku itu, aku enggak ngebayangnya. Enggak ngangkep kan? Aku juga enggak ngangkep. Mertua aku juga pada enggak ngangkep. Aku pas pulang-pulang gitu, iya emang. Pak aja juga bingung ngomongnya. Iya ternyata udah hamil. Udah mau masuk lima bulan. Itu rasa perut kan masih rata, jadi enggak berasa hamil. Jadi pas jadinya juga lupa ya. Ini harusnya mens apa enggak? Waktu itu mungkin aku ngerasa masih gadis. Jadi ya mens-mails. Pokoknya masuk itu, pokoknya aku udah mau masuk lima bulan. Terus menurut aku juga cuma, kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya Nia? Itu berutnya rata, berarti pas ada bari. Iya rata-rata aja. Pas udah tau hamil baru mulai keliatan. Kalo aku hamil tuh aku ngerasa, aku pernah ngerasa gak enak. Jadi tuh, wah sebenernya sih dari awal sih ya sedih-sedih gitu. Tapi ini bukan di bagian sedihnya. Tapi di bagian ending pas aku tujuh bulan. Itu aku ngerasa tangan aku sama kaki aku kesemutan terus setiap hari. Wah itu kenapa ya? Kenapa aku pernah loh. Sama kepala aku tuh pusing terus. Jadi pusing sama tangan kaki tuh kesemutan di bulan ketujuh delapan. Nah pas bulan ke delapan itu kan pemeriksaan tuh. Pemeriksaan yang tiap minggu, udah tiap minggu. Karena udah three semester ketiga. Nah pemeriksaan itu aku dites darah. Terus abis itu aku langsung gak boleh pulang. Disuruh stay langsung. Gara-gara apa itu artinya? Karena ternyata tangan aku yang kesemutan, kaki kesemutan dan kepala pusing itu gara-gara darah. Gak lewat di jaringan. Gak mengalir gitu maksudnya? Gak mengalir di tubuh aku gitu. Makanya aku kesemutan dan kepala pusing. Oh gitu. Saat itu juga waktu itu. Jadi ada yang tersumbat begitu kan ya? Jadi selama dua minggu tuh aku ngerasain yang sama. Kesemutan dan pusing itu. Jadi abis itu aku langsung ditahan di rumah sakit. Langsung ngelahirkan diinduksi tiga hari. What? Langsung tuh? Baru ngelahirin, iya. Tapi diinduksi tiga hari dulu. Gak ada kayak gitu-gitunya. Tapi itu kata dokter, itu penyakit yang cuma ada saat hamil aja. Iya. Jadi kemungkinan dialami ibu hamil. Tapi setelah hamil itu ibu akan kembali pulih. Anak pun tetap sehat. Asal bisa diketahui cepat. Karena kalau gak diketahui cepat ya anak juga bisa. Berarti pokoknya kalau lagi hamil tiba-tiba ada simptom apa-apa. Langsung periksa. Langsung harus ke dokter. Karena takutnya juga ngaruh ke anaknya. Nah aku mau nanya sama Selvi. Selvi sama Mas Rangga nih. Kan ibu dan bapak baru. Anak baru 11 bulan. Berarti masih baru untuk jadi orang tua. Tiba-tiba anak sakit yang lumayan bikin kita pusing. Bikin kita keder. Sakitnya juga langkah. Kalian berdua menghadapi ini menenangkan anak caranya bagaimana? Ya balik ke masing-masing sih. Ya aku pernah sempat sih Rangga juga nyalain aku. Kayak mungkin sama-sama sibuk gitu kak. Ketumunya kan. Waktu itu kamu syuting terus? Iya kan kan? Nanti syuting waktu itu. Jadi sempat nyalain juga. Tapi kita berdua kompak sih. Maksudnya ya jangan saling begitulah. Harus senangin anak. Jangan kelihatan beran. Begitulah jangan ribut di depan anak gitu kan. Atau jangan cek cok. Jadi takutnya kalau begitu anaknya suka rungsing. Selvi tapi nih yang namanya artis. Meskipun anak sakit kita lagi menderita. Kalau anak menderita tetep aja netizen tuh komen di medsos yang kadang-kadang bikin kita sakit hati. Nah kamu menanggapi komen netizen yang wow itu bagaimana? Nih kayak mau bacain ya. Kayaknya jangan sedih terus berdoa buat kesembuhan putra kak Selvi yang semangat ya kak Selvi. Kalo cuma gitu-gitu doang ya udah lah gak usah yang dipikirin banget. Emang selalu berdoa kok setiap misalkan habis sholat juga selalu minta kesembuhan buat anak kok. Itu udah pasti sih. Ada lagi lanjut. Tadi masih bagus. Oh masih bagus sih. Coba sama suntik putih kak. Harusnya suntik.